Halo Investor, saya Monika dari Forex Simpro. Saya hendak menginformasikan kepada Anda mengenai pergerakan Forex pada minggu ini. Pada Senin minggu lalu, untuk mengatasi ekonomi China yang terus melambat, maka pemerintah China meningkatkan stimulusnya sebesar 44,09 miliar dolar Amerika Serikat dan memotong rasio persyaratan cadangan bagi perbankan. Pemotongan terbesar adalah untuk jumlah kreditur yang harus disisihkan sebagai cadangan akibat pertumbuhan ekonomi China terus melambat setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Langkah ini muncul pasca regulator moneter mengumumkan kebijakan guna mendorong kenaikan saham-saham China. Akibat sentimen positif ini, maka harga minyak, pursa saham global, dan mata uang ikut naik akibat optimisme bahwa ekonomi China akan bangkit. Fokus para investor pada pekan ini akan tertuju pada data sebagai berikut. Pertama, pernyataan Mario Draghi mengenai suku bunga dan kondisi moneternya selasa dini hari. Kedua, laporan rapat anggota The Fed pada hari Kamis dini hari dan pengumuman tingkat suku bunga Amerika. Inflasi Amerika yang rendah bulan Desember 2015 dilaporkan berada pada angka minus 0,1 persen. Sehingga diprediksi dapat menahan suku bunga Amerika tetap pada angka 0,50 persen. Walaupun menurut James Bullard, menyampaikan bahwa suku bunga bisa jadi akan dinaikkan walaupun tingkat inflasi masih di bawah target 2 persen. Ketiga, setelah FOMC, statement pasar akan fokus kepada BOJ atau Bank of Japan Outlook Report di hari Jumat. Pergerakan Forex pada minggu ini adalah pergerakan EURUSD saat ini diprediksi bergerak koreksi naik ke level 1,0835 sampai 1,0855 pada Bollinger Tengah 11 Daily. Dan jika tidak tembus level 1,0860, maka EUR akan kembali bergerak turun ke level 1,0753 pada Bollinger Bawah 5 Daily. Australian Dollar USD diprediksi akan naik menuju level 0,7140 pada Bollinger Tengah 20 dan 11 Daily jika tembus level 0,7050. Jika tidak tembus level 0,7050, maka Australian USD akan kembali turun ke level 0,6955 pada Bollinger Tengah 3 Daily. GBP USD diprediksi dapat bergerak naik ke level 1,4415 pada Bollinger Tengah 5 Weekly. Sebagai safe havens, USD JPY diprediksi akan kembali naik ke level 120,23 sampai 120,70 pada Bollinger atas 5 Daily. Koreksi turun dapat terjadi level 118, poin 20 pada Bollinger Tengah 3 dan 5 Daily. Sekian informasi dari kami, tim Forex Simpro. Semoga ini dapat membantu Anda dalam trading minggu ini. Jika Anda ingin mendapatkan info-info update minggu ini, kunjungi website kami di foreximpro.com. Salam Profit! Terima kasih telah menonton!